Hai sebagai pembalap motor super cepat MotoGP memang dituntut harus mempunyai keberanian yang ekstra guys tetapi bukan hanya nyali saja setiap pembalap MotoGP juga harus bisa beradaptasi dengan track di berbagai negara penyelenggara yang pastinya memiliki karakteristik dan cuaca yang berbeda-beda lalu bagaimana dengan sirkuit mandalika yuk langsung saja kita bahas sebelumnya buat temen-temen yang baru mampir di channel ini jangan lupa ya tekan tombol subscribe nya sirkuit ajang balap MotoGP memang dirancang dengan berbagai perhitungan yang matang oleh arsitek profesional di dunia tetapi ada beberapa sirkuit yang dinilai paling berbahaya seperti sirkuit asen Belanda dengan tikungannya yang hampir berputar sirkuit lemang di Perancis dengan track yang sempit dan tikungan tajamnya kemudian sirkuit Suzuka di Jepang dan masih banyak lainnya yang akan kita bahas kali ini yaitu sirkuit paling berbahaya karena lokasinya yang tidak biasa guys ya kalau ngomongin soal lokasi sirkuit pasti akan ada dua nama yang muncul guys kira-kira sirkuit mana saja ya sirkuit tersebut yaitu sirkuit Phillip Island Australia dan calon sirkuit kebanggaan kita sirkuit mandalika keduanya memiliki kesamaan lokasi nih guys yaitu di pinggir laut kita ke sirkuit Phillip Island dulu ya sirkuit ini memang dikenal dengan cuacanya yang kerap kali tidak bersahabat dengan para pembalap banyak rider MotoGP yang mengakui sirkuit Phillip Island memang berbahaya ini disebabkan karena lokasi sirkuit Phillip Island yang berlokasi di pinggiran pantai guys sehingga kembusan angin yang ditimbulkan lebih kencang dari sirkuit lainnya lalu bagaimana dengan sirkuit mandalika sirkuit mandalika memang memiliki letak yang sama dengan sirkuit Phillip Island namun bedanya sirkuit mandalika memiliki konsep street circuit atau sirkuit jalan raya tantangan yang akan dihadapi oleh para rider MotoGP saat balapan nanti mungkin akan sama seperti sirkuit Phillip Island di Australia namun bedanya sirkuit mandalika dikelilingi perbukitan guys tantangan lain yang akan dihadapi yaitu track baru sirkuit mandalika sehingga para rider MotoGP harus beradaptasi terlebih dahulu dengan sirkuit baru ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih